Disindir Nikita Mirzani Sandi Puramasari Singgung Penyakit Ain Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nikita Mirzani tak berhenti melontarkan sindiran keras terhadap pasangan Juragan 99. Sandi Puramasari dan Gilang Widya Pramana karena kerap pamer kekayaan. Artis sensasional itu melancarkan aksinya dengan menggunakan akun Instagram anaknya. Lantaran akun pribadinya mendadak raib, di celah Nikita Mirzani Sandi Puramasari tak menanggapi dengan serius. Seolah membalas semua sindiran sang artis, dia membahas penyakit Ain lewat unggahan terbarunya. Mulai hari ini kalau bikin caption, aku mulai dengan kalimat Masya Awah ya. Menghindari penyakit Ain, tulis Sandi seakan mengalamatkan Nikita Mirzani. Dikutip dari Instagramnya. Unggahan tersebut lantas menuai beragam komentar dari warganet. Yang disebut penyakit Ain itu penyakit mata. Dalam mata dari semua orang terkadang itu ada setan. Makanya setiap kali kita melihat yang indah atau bagus itu, harus dibarengi dengan ucapan Masya Awah. Agar yang kita kagumi tidak kena penyakit Ain, hasad dan juga solatan. Tapi jika melihat orang atau apapun yang kurang baik, kita harus mengucaplah haula-wala kuata. Ujar warganet. Sebagai informasi penyakit Ain menurut Islam, Ialah pandangan kagum atau takjub disertai rasa dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk mengakibatkan bahaya pada orang yang dilihat. Nikita Mirzani liburan ke Paris, singgung juragan 99. Nikita Mirzani kembali mengindir juragan 99, yaitu Gilang Widya Pramana. Kali ini dirinya sedang bersiap liburan ke luar negeri Paris. Seperti yang ditahui belakangan, wanita 36 tahun itu terus mengomentari Gilang. Dia menilai kekayaan Gilang hanya bohong belakang. Buat kalian yang masih gitu-gitu aja, teruslah berkhayal. Kalau sampai mentok, contoh aja juragan halu ya, tinggal aku-akuin aja. Banda orang lain, tulis Nikita di Instagramnya. Dia ingin liburan ke luar negeri untuk menyinggarkan pikiran. Karena menurutnya, ikut campur urusan orang lain, butuh energi ekstra. Akunya liburan dulu ya, karena ngurusin hidup orang itu butuh otomatis. Tak yang fresh, tulisnya. Wanita ini juga menyindir juragan 99, yang belum lama ini mengaku ikut berpartisipasi dalam Paris Fashion Week. Nikita meledek dan bercanda bahwa dirinya akan membuat acara sendiri. Aku mau buat Paris Fashion Week-Week aja, tulisnya. Bak kebakaran jenggot Nikita Mirzani ciut nyali usai dilabrak keluarga Henry Sutio. Sebut fitna tentang harta kekayaan juragan 99, saya gak bilang. Keluarga Henry Sutio mengaku tidak terima nama almarhum di bawah-bawah. Belakangan ramai Nikita Mirzani berbicara soal harta kekayaan Gilang juragan 99 yang ternyata milik sosok Henry Sutio. Lantas keluarga Henry Sutio tak terima dilibatkan dalam fitnah yang disebar Nikita Mirzani. Disebutlah memfitnah juragan 99 baru-baru ini, Nikita Mirzani tak terima. Ia mengatakan saat itu hanya memposting ulang fit yang dibuat oleh rekannya. Sayangnya bukannya meminta maaf karena sudah diklarifikasi oleh pihak Henry Sutio, perihal pernyataannya tak benar, Nikita malah semakin buka-bukaan mengukap fakta soal juragan 99. Pada salah satu Instagram akun berita online, Nikita Mirzani memberikan klarifikasinya. Ia membenarkan tak pernah sekalipun mengatakan jika seluruh harta juragan 99 adalah milik Henry Sutio. Yang dimaksudnya di sini adalah salah satu barang mewah milik juragan 99, yaitu Jeff Primadi. Bahkan menurutnya, di kalangan pengusaha sudah banyak yang tahu soal rahasia juragan 99 itu. Saya gak bilang semua hartanya deh waktu diposting fitnya Adam Denny. Tapi yang saya bilang itu jet pribadinya. Coba dibaca lagi deh, masa saya bohong sih? Duh piye ini. Rata-rata pengusaha juga tahu kok soal jet pribadi itu. Kenapa captionnya gak bilang postingan fit Adam Denny? Lalu dikomentari oleh Nikita Mirzani. Ini juga lo suka mempergeruk ujiannya. Kemudian Adam Denny juga ikut menuruskan kalau Nikita hanya mengunggak ulang cuitannya dari akun Instagramnya. Ad Nikita Mirzani mawardi underclaw 172. Nyai ini repost postingan saya ketika saya mengungkap semua hal tentang juragan 99. Pada waktu itu dan belum berapa lama postingan saya kena takdown. Di akun ad ad n grk5 tulis Adam Denny pada kolom komentar tersebut. Nikita Mirzani pun merasa kesal lantaran seolah dirinya sendiri yang julid mengatakan soal harta juragan 99 itu. Ia sendiri mengatakan bahwa apa yang dikatakannya itu benar bukan bualan semata. Nah ini dia orangnya dia yang posting gue yang dicariin berita suka aneh ini. Jangan-jangan kamu dibayar ya. Hayo ngaku. Banyak banget komen yang julid-julid. Komen saya gak julid loh tapi kenapa saya yang dicomot dicariin berita. Oh lupa saya artis terkenal ya. Silahkan netizen bully saya. Nanti kalau sampai benar yang saya omongin gimana. Haha ungkap nyai. Nikita bahkan berani menjamin apa yang disampaikannya bukanlah fitnah belaka. Ia pun menantang jika memang ada pihak yang tak terima dengan ocehannya. Kalau emang saya fitnah yaudah laporin aja ke polisi tuh. Tinggal pilih aja mau polda apa mabes tutupnya. Bahasa dari gridframe.id sebelumnya Nikita mencurigai salah satu mobil milik juragan 99 yang berplat bodong. Ia juga meminta juragan 99 untuk klarifikasi barang-barang mewah yang dipunya sebetulnya bukanlah murni miliknya. Katanya juragan kayak raya kok platnya bodong sih kayak pusar aja bodong emoji ads. Tapi itu mobil dia beneran apa punyanya almarhum Pak HS. Lagi nunggu klarifikasinya tulis Nikita Mirzani. Tak tanggung-tanggung Nikita juga menuding kalau Henry Sutia lah yang membantu juragan 99 ini sukses hingga diculugi. Crazy Rich. Nikita Mirzani sendiri membeberkan jika Henry Sutia ini memang sosok yang sangat baik hati. Terima kasih telah menonton!